There's not much to do When all of Ambil mangga dengan galah Karena pohonnya tinggi sekali Tetap semangat, jangan menyerah Lakukan pekerjaan sepenuh hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa-jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan Anak kembar yang tinggal di rumah desa Yang sangat sederhana Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat Tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan Serta apapun yang kalian cita-citakan Bisa terwujud sesuai dengan harapan Amin Alhamdulillah senang banget masih bisa Untuk share aktivitas lagi Dan itu masih kelanjutan dari Video-video yang sebelumnya pastinya ya teman-teman Karena ini tuh Adalah pas banget di hari Aku tuh lagi masak-masak Buat keperluan syukuran rumah Gitu ya teman-teman Jadi ini tuh setelah Tetangga aku pada dateng gitu ya Terus juga kakai perak udah dateng Kami tuh langsung aja mulai Ngemegang kerjaan Apa yang bisa dikerjain gitu ya Karena memang udah gak terlalu Yang banyak-banyak banget sih Kerjaannya teman-teman Cuman buat Ya motong-motongin tahu Nah ini tuh terus juga Nyuir-nyuir ayam gitu ya Terus juga motong-motongin daun Sob kayak gitu-gitulah teman-teman Kerjaannya tuh udah gak yang terlalu Riwa-riwa banget Karena kan Di malam hari Tadi malam itu kami udah Mulai nyicil-nyicil gitu ya Masya Allah Jadinya kayak hari ini tuh ya agak slow gitu Teman-teman Agak santai gitu Ini juga Untuk anak-anak ya Teman-teman Alhamdulillah Itu gak yang susah dibilangin gitu ya Mereka tuh mainnya di dalam rumah aja Karena memang Apa ya Anak-anak itu Banyak temannya teman-teman Untuk hari ini Pokoknya di area Ruang serbaguna Di depan sampai ke teras gitu ya Nah itu anak-anak tuh pada main Satu aja sih yang gak boleh teman-teman Ke kamar ya Yang gak boleh Karena kamarnya masih berantakan gitu ya Jadi kayak masih berserahkan Tuh kasur-kasurnya Belum sempet aku beresin gitu teman-teman Jadinya anak-anak aku larang main kesana Dan kalau kalian selfok sama motor aku Kok ada di rumah Apakah pak suami tidak kerja Jadi pak suami itu kerja teman-teman Itu tadi pakai motornya Abang Ipar Atau abangnya gitu ya Dikarenakan motorku itu rusak lagi teman-teman Masya Allah ya Jadi motor itu gak bisa di stutter teman-teman Sedangkan engkolan itu juga rusak Jadi ya itu tuh dibiarin aja lah Kayak gitu dulu untuk motornya Karena memang insya Allah Nanti sore itu baru dianterin gitu ya Sama pak suami teman-teman Ya Allah gitu ya Kayak ada aja gitu loh teman-teman Cobaannya gitu ya Teman-teman motor yang udah rusak gitu ya Dan itu Kalau untuk budgetnya itu udah ditanyain sih Sama orang bengkel itu Sekitar 300 ya Paling sekitar 300 lah Tapi kan yang namanya Apa ya Yang namanya itu motor rusak ya teman-teman Kita tuh kadang suka Apa ya Suka udah nyiapin uang segitu Eh malah tau-taunya itu lebih gitu ya Ya pokoknya aku berharap sih Semoga motornya itu gak terlalu banyak banget banget gitu ya Teman-teman untuk dananya gitu ya Ya walaupun udah berharap banget teman-teman Bulan ini tuh bakalan kayak Bisa nabung-nabung juga gitu ya Tapi ternyata motornya malah rusak Alhasil Aku cancel buat nabung sedikit gitu ya Aku udah ada gitu yang rencanain nabung gitu kan Tapi ternyata karena motor rusak Jadi aku kurangin lah gitu ya teman-teman Untuk budget nabungnya gitu ya Karena buat motor gitu Ya kadang gitulah teman-teman ya Kita udah merencanakan Tapi Allah yang menentukan semuanya gitu Oke deh disini Aku tuh lanjut aja ya teman-teman Buat beraktifitas Pokoknya disini aku gak yang full-full nge-videoin Sedikit-sedikit aja Cuplikan-cuplikan Kegiatan-kegiatan yang aku videoin gitu ya teman-teman Karena kalau semuanya mau di videoin itu juga rempong Karena memang apa ya Banyak kerjaannya gitu ya Sana-sini sana-sini Bisa-bisa pusing sendiri gitu yang ada ya teman-teman Makanya udah disini Aku tuh ngeliatin ke kalian ya sedikit-sedikit aja gitu ya Cuplikan-cuplikan Pas aku tuh lagi masak-masak warangan sama tetangga aku ini Alhamdulillah sih disini tuh Yang ngebantuin udah pada datang semua ya teman-teman Jadi ini tuh Ya masak-masaknya tuh udah mulai enak lah gitu ya Yang tadinya itu yang bisa dikerjain berdua Sekarang tuh udah bisa dikerjain bertiga atau berempat gitu ya teman-teman Jadi lumayan lebih cepat gitu kerjaannya selesai Ini tuh memang kami tuh berencananya hari ini juga Mau makan sama-sama teman-teman Jadi nanti setelah urusan buat Apa namanya Buat masak-masak yang buat berbagi gitu ya Itu udah selesai Kami tuh mau makan-makan gitu Jadi rencananya tuh pas makan siang itu Kami makan-makan bersama gitu teman-teman disini gitu ya Buat sekalian memupuk silaturahmi Dan juga kebersamaan aja sih teman-teman ya Karena pasti momen-momen seperti ini tuh Bakalan jarang banget teman-teman dilakuin gitu ya Bakalan jarang banget nemu lah gitu ya Momen kayak gini tuh Bisa makan sama-sama gitu ya Masya Allah ya makanya hari ini tuh Aku bener-bener bersemangat banget Tetangga aku juga pada bersemangat ya teman-teman Karena memang nanti tuh bakalan makan sama-sama gitu ya Dan juga bakalan ini ya bakalan apa namanya Ngumpul sama-sama gitu ya teman-teman Walaupun kami tuh gak rame Tapi ya kami-kami aja tuh kayak udah lumayan Seneng aja gitu teman-teman Karena kan masak-masaknya juga simple ya teman-teman Jadi gak perlulah terlalu banyak-banyak orang juga gitu ya Segini aja mah juga udah beres gitu Nah disini tuh untuk urusan potong-memotong Dan meracik-meracik bahan-bahan Buat bikin miso itu udah selesai teman-teman Dan ini tuh yang lagi ngumpul gitu ya Nah mereka tuh lagi ngupas-ngupasin bawang Bumbu-bumbu itu buat keperluan kami tuh makan Jadi hari ini tuh kami tuh mau makannya tuh Pake gulai nangka Terus nanti tuh bikin sambal pekasam teman-teman Atau ikan yang difermentasi Terus pake rebus daun singkong gitu ya Nah pengennya tuh makannya tuh di daun pisang gitu ya Ya Allah Itu beneran deh teman-teman Sedep banget gitu ya Jadi makannya tuh pake menu yang bener-bener Jarang-jarang dimasak Dan juga menu-menu yang menggugah-menggugah selera aja Daripada makan gulai ayam katanya Mah mendingan masak kayak gitu aja gitu ya Justru itu tuh yang bikin enak Kadang kan kalo misalnya masak ayam Masak apa itu kan kayak udah bosen gitu ya teman-teman Makanya para tetangga aku gitu ya Mereka tuh lebih setuju Bahkan mereka yang ngaranin udah kita masak ikan pekasam Atau ikan yang difermentasi ya Nanti digoreng atau disambel gitu Ditumis gitu teman-teman Pake cabai rawit yang banyak Terus dibikin gulai nangka Dan nanti tuh nyari daun singkong Biar direbus gitu Jadi kayak bener-bener komplit banget Menunya yang bener-bener menggugah selera banget Alhamdulillahnya teman-teman Anak-anak tuh gak terlalu rempong gitu ya Gak terlalu banyak tingkahnya juga Kalo pas mereka itu tuh lagi Agak merengek-merengek gitu ya Aku kasih mereka jajan gitu ya Terus kalo misalnya mereka minta handphone Aku kasih aja dulu handphone Karena kalo misalnya rame anak-anak kayak gini tuh Palingan mereka tuh main handphonenya juga sebentar Temen-temen gak yang lama-lama gitu ya Jadi aku kasih aja Palingan ntar bosen sendiri gitu kan Terus dibalikin deh handphonenya Karena dia tuh udah punya banyak temen Aku tuh seneng banget temen-temen Kalo pas lagi ada acara kayak gini di rumah Karena sekarang itu kan dapurnya tuh udah lumayan luas ya temen-temen Jadi ini tuh kalo misalnya pas ada kegiatan kayak gini tuh Bener-bener gak sempit Gak sesek temen-temen Dapurnya tuh lega luas gitu ya Makanya temen-temen aku tuh dari dulu Kepingin banget temen-temen Bikin dapur yang luas dan barokallah Sekarang tuh udah terkabul ya temen-temen Ya salah satunya itu alasannya karena ini temen-temen Karena kalo misalnya pas lagi ada acara gitu ya Kalo misalnya dapurnya luas itu kan lega ya temen-temen Mau mondar-mandir Mau jalan sana-jalan sini Mau gerak sana-gerak sini Itu tuh enak gitu temen-temen Jadinya kayak bener-bener Enak lah pokoknya gitu ya Kalo misalnya punya dapur yang luas tuh gitu Makanya aku tuh kalo misalnya bikin dapur Kayak bener-bener lebih luasan dapur Daripada rumahnya gitu ya Karena memang tujuannya ini gitu Ya semoga aja nanti ada rejakinya Biar bisa dibikin rumahnya agak luasan juga gitu ya Agak legaan gitu Karena aku tuh orangnya suka Suasananya itu yang lega gitu temen-temen Oke deh temen-temen Ini singkat cerita Aku singkat-singkatin aja videonya ya temen-temen Ini tuh udah di jam makan siang Si twin juga udah aku tidurin tadi Terus tetangga aku juga tadi Anaknya itu ada yang seumuran twin itu juga udah ditidurin Temen-temen biar apa Biar pas makan itu kita itu gak direcokin sama anak-anak gitu ya temen-temen Makanya tadi si twin itu aku mandiin Terus aku langsung tidurin gitu ya Dan sebenernya semua itu udah pada keroncongan banget Perutnya temen-temen Udah pada kelaperan Nah ini kalian bisa lihat ya udah kayak kelihatan banget tuh Pada kelaperannya Masya Allah Bener-bener semua itu udah laper-laper banget ya Karena Masakannya juga itu bener-bener menggoda banget temen-temen Menggugah selera banget lah gitu Nah oke temen-temen Disini kami makan dulu ya Makannya pakai gula nangka Terus juga sambal pekasam Dan juga rebusan daun singkong Plus airnya itu adalah air es ya Wah sedep banget temen-temen Cuaca juga itu tuh memang di luar tuh panas Tapi bener-bener seger Dan makan tuh bener-bener berasa lahap banget gitu ya Karena memang ini makan sama-sama kayak gini tuh Bener-bener enak banget temen-temen Oh iya ini tuh tadi tetangga aku juga Yang jilbab warna hitam yang baju merah Ini temen-temen juga bawa jengkol dari rumahnya Karena ini tuh punya pohon jengkol Jengkolnya tuh jengkol lalap gitu ya Wah pokoknya bener-bener komplit deh temen-temen Menunya Ini tuh bener-bener sedep banget gitu ya Buat kalian yang ngiler Mohon maaf ya temen-temen Karena memang ini beneran deh enak gitu ya Dan momen seperti ini tuh Bener-bener aku sengajain banget Buat aku abadiin ya temen-temen Biar ya jadi kayak kenangan aja gitu Mohon maaf ya Kalau misalnya di voiceover aku Kedengaran ada suara berisik-berisik gitu ya Ada suara benda jatuh atau apa temen-temen Karena ini tuh ada anak-anak ya Di dekat aku yang lagi main gitu ya Jadi agak-agak sedikit rusuh Oke singkat cerita lagi temen-temen Setelah tadi kami tuh makan siang Dan udah pada istirahat juga sebentar gitu ya Udah pada sholat juga rata-rata Disini kami tuh lanjut temen-temen Buat mulai ngebungkus-bungkusin si misonya Terus nanti kalau misalnya udah dibungkus-bungkusin semua Terus langsung bisa dibagi-bagi gitu ya temen-temen Jadi ini tuh aku memang bikin bungkusannya tuh agak lumayan banyak isinya Terus satu rumah aku kasihnya dua gitu ya Yang dekat dari rumah Yang agak jauhan dikit aku kasihnya satu gitu ya temen-temen Satu bungkus Aku bikin yang dua-dua itu yang agak banyak Jadi kan siapa tau mereka tuh satu rumah kan banyak gitu ya Jadi bisa sharing Pokoknya itu kalau misalnya satu bungkus yang aku Apa namanya yang aku bungkus-bungkusin itu Temen-temen kalau misalnya dimakan sendiri Itu gak habis beneran itu kayak banyak gitu ya Aku sengaja sih suruh mereka tetangga aku Pada sama kakak ipar aku tuh bilangnya Minta tolong isinya agak banyakan gitu ya Biar kayak yang makan itu agak puasan sedikit gitu ya Walaupun gak bisa sharing ke banyak orang Tapi setidaknya yang dikasih itu Ya agak puas lah gitu dikit untuk makannya gitu Jadi ini tuh yang paling penting gitu Yang bisa di sharing yang sekeliling rumah Terus juga ada beberapa saudara yang gak dekat rumah Dikasih juga gak banyak sih temen-temen Terus juga yang paling penting gitu Yang bantu-bantu aku ini tuh Mereka tuh bisa bawa pulang gitu ya Terus juga apa namanya Aku sama pak suami juga kebagian Udah kayak gitu aja sih temen-temen ya Enggak yang apa namanya Enggak yang banyak-banyak juga gitu ya Intinya disini tuh Aku tuh memang meniapkan untuk sharing dan berbagi gitu ya Temen-temen ini semua Ya semogalah sama-sama ini ya Sama-sama mendapatkan berkah dan merokahnya lah gitu Kalau udah ngumpul-ngumpul kayak gini temen-temen Beneran deh semuanya itu diobrolin gitu ya Kayak seru aja temen-temen cicak kawin juga diomongin gitu ya Pokoknya beneran deh aku tuh seru banget ketawa-ketawa terus temen-temen Jadinya rasa lelah itu sedikitlah terobati gitu Dan ini lagi ngebungkus-bungkusin gitu ya Terus lagi ngitung-ngitungin mana yang mau dikasih gitu ya temen-temen Pokoknya disini aku gak ngasihnya itu gak yang banyak-banyak Cuman kayak apa namanya Kayak dekat-dekat rumah yang paling penting Terus juga ke kakak ipar gitu ya Terus juga ke saudara sedikit gitu Udah kayak gitu aja gak yang banyak-banyak banget temen-temen Nah setelah kami tuh bungkus-bungkusin ini semuanya gitu ya temen-temen Kami tuh juga lanjut juga makan miso gitu ya temen-temen Jadi makan misonya itu satu mangkuk kongsi berdua gitu ya Jadi disini tuh kami bikinnya dua mangkuk gitu ya Jadi kakak ipar aku kongsi sama tetangga aku Aku kongsi sama tetangga aku yang satunya lagi gitu Jadi kayak lebih seru gitu loh temen-temen Makannya berdua kayak gitu berebutan Aduh masya Allah pokoknya seru banget deh untuk hari ini masya Allah Semoga lah ya temen-temen nanti tuh ada rejeki yang lebih lagi gitu ya Terus bisa sharing atau sih bisa berbagi makanan yang lebih lagi gitu ya temen-temen Ataupun mungkin bisa bikin acara kendurian di rumah gitu ya Pokoknya gak apa-apa diselawatin aja dulu gitu ya Yang penting kalau misalnya kita niatnya itu baik Insya Allah aku yakin temen-temen Allah itu pasti bakalan ngebantu gitu Pokoknya disini aku tuh sharing ini ke kalian Gak ada sedikitpun bermaksud pamer ya atau apa-apa ya temen-temen Pokoknya intinya tuh hanya ingin sekedar sharing aja ke kalian semuanya Oke singkat cerita temen-temen semuanya Ini udah selesai ya tadi Jadi tadi tuh kami tuh lanjut buat ngebagi-bagiin gitu Aku gak ada bikin video dan ini singkat cerita para tetangga Udah pada pulang kakak Iper juga udah pulang Dan seperti ini penampakan dapur untuk saat ini Aku tuh setelah tadi tuh beres gitu ya Aku tuh mau langsung mandi dan mau langsung rebahan dulu Karena udah pegel capek seharian gitu ya Dapur kayak gini aja dulu temen-temen Nanti kalau misalnya udah capeknya itu hilang baru deh beresin Oke deh sampai ketemu lagi ya Assalamualaikum Wr. Wb Bye